Halo gengs, gimana kabar kalian? Myanmar, yang dulunya dikenal sebagai Burma, adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang terkenal dengan pagoda-pagodanya yang berkilauan, budaya yang kaya, dan sejarah yang panjang. Dari pegunungan yang menjulang tinggi hingga dataran rendah yang subur, Myanmar menawarkan berbagai makam pemandangan dan pengalaman bagi para pengunjungnya. Myanmar adalah republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Presiden Myanmar adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden Pemimpin tertinggi Myanmar yang dipilih oleh majelis persatuan. Parlemen Badan legislatif Myanmar yang terdiri dari dua kamar, Majelis Pituh Lutau, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Amyotah Lutau, Dewan Persatuan. Pemerintah Badan eksekutif Myanmar yang dipimpin oleh presiden. Myanmar adalah negara berkembang dengan ekonomi yang didorong oleh sektor pertanian. Sektor lain yang penting bagi ekonomi Myanmar adalah manufaktur, pariwisata, dan pertambangan. Myanmar terletak di Asia Tenggara, berbatasan dengan Bangladesh dan India di barat, Thailand dan Laos di timur, dan Tiongkok di utara dan timur laut. Negara ini memiliki luas wilayah 670,6.578 km persegi, menjadikannya negara terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Indonesia. Ibu Kota dan Mata Uang Naipidaw adalah ibu kota Myanmar, sedangkan Kiat Myanmar adalah mata uang resmi negara ini. Myanmar memiliki populasi sekitar 54 juta jiwa. Mayoritas penduduk Myanmar adalah etnis burman, dan agama yang paling banyak dianut adalah Buddha. Agama lain yang dianut di Myanmar termasuk Kristen, Islam, dan Hindu. Sejarah Myanmar terbentang panjang dimulai dari peradaban kuno hingga era modern. Ada beberapa periode penting dalam sejarah Myanmar. Kerajaan kuno, Piu, Kerajaan Piu, abad ke-2 sebelum Masehi sampai abad ke-9 Masehi adalah kerajaan kuno yang pertama kali tercatat di Myanmar. Bagan Kerajaan Bagan, abad ke-11 sampai ke-13 merupakan kerajaan bercorak Buddha yang terkenal dengan pembangunan pagoda-pagoda yang megah. Kerajaan Pagan, abad ke-13 sampai ke-16 merupakan kerajaan yang kuat dan makmur di Myanmar. Era kolonial, Myanmar dijajah oleh Inggris selama lebih dari 100 tahun, 1824 sampai 1948. Myanmar menjadi medan pertempuran selama Perang Dunia Kedua. Myanmar merdeka dari Inggris pada tahun 1948. Era modern, pemerintahan militer, Myanmar diperintah oleh junta militer selama lebih dari 50 tahun, 1962 sampai dengan 2011. Demokrasi, Myanmar mulai bertransisi ke demokrasi pada tahun 2011. Krisis Rohingya, Myanmar mengalami krisis kemanusiaan dengan pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh. Myanmar masih menghadapi banyak tantangan seperti kemiskinan, korupsi, dan konflik etnis. Masa depan Myanmar akan bergantung pada kemampuan negara ini untuk mengatasi tantangan tersebut dan membangun demokrasi yang stabil dan sejahtera. Negeri Para Jenderal Julukan Negeri Para Jenderal bagi Myanmar berakar pada sejarah panjang dominasi militer dalam politik dan pemerintahan negara tersebut. Ada beberapa faktor yang berkontribusi. Myanmar telah mengalami kudeta militer sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 1962, 1988, dan 1921. Militer Myanmar atau Tatmadaw memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang signifikan. Konstitusi Myanmar tahun 2008 memberikan hak istimewa kepada Tatmadaw, termasuk 25 persen kursi di parlemen. Pengaruh militer dalam kehidupan sehari-hari. Tatmadaw memiliki kontrol atas berbagai sektor penting seperti pertambangan, telekomunikasi, dan media. Militer Myanmar juga terlibat dalam bisnis dan memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Pengaruh Tatmadaw terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Myanmar. Dominasi militer di Myanmar telah menyebabkan pelanggaran ham, korupsi, dan keterbelakangan ekonomi. Demokrasi di Myanmar masih rapuh dan sering terancam oleh intervensi militer. Masyarakat Myanmar mendambakan demokrasi dan kebebasan dari cengkeraman militer. Berdasarkan data PDB per kapita tahun 2023, Myanmar memang merupakan negara termiskin di Asia Tenggara. PDB per kapita Myanmar 1.400 dolar, sedangkan negara terkaya di Asia Tenggara, Singapura adalah 65.233 dolar. Peringkat Myanmar di Asia Tenggara, 11 dari 11. Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Myanmar, konflik etnis. Myanmar memiliki banyak kelompok etnis yang berbeda, dan konflik antar kelompok etnis telah berlangsung selama bertahun-tahun. Bencana alam. Myanmar sering dilanda bencana alam seperti banjir dan topan. Kurangnya infrastruktur. Myanmar memiliki infrastruktur yang kurang berkembang, seperti jalan raya, listrik, dan air bersih. Korupsi. Korupsi adalah masalah besar di Myanmar, dan hal ini menghambat pembangunan ekonomi. Pemerintah Myanmar telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kemiskinan, seperti meningkatkan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan, membangun infrastruktur, dan mendorong investasi asing. Myanmar terkenal dengan budaya dan tradisinya yang kaya, dan salah satu aspek yang menarik adalah kepercayaan takhayul yang masih dipegang teguh oleh banyak orang. Kepercayaan ini diwariskan dari generasi ke generasi dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari di Myanmar. Ada beberapa contoh kepercayaan takhayul di Myanmar. Angka 9 Dianggap sebagai angka keberuntungan karena melambangkan Buddha dan delapan jalan kebenarannya. Angka 4 Dianggap sebagai angka sial karena pengucapannya dalam bahasa Myanmar mirip dengan kata mati. Mematahkan sumpit Di Myanmar, sumpit bukan hanya alat makan, tetapi juga memiliki makna simbolis. Mematahkan sumpit dianggap sebagai pertanda buruk dan dapat membawa kesialan. Hal ini karena sumpit melambangkan keseimbangan dan harmoni dan mematahkannya dianggap sebagai simbol memecahkan keseimbangan tersebut. Menyentuh kepala seseorang Di Myanmar, kepala dianggap sebagai bagian tubuh yang suci dan terhormat. Menyentuh kepala seseorang tanpa izin dianggap tidak sopan dan dapat membawa kesialan. Hal ini karena kepala diyakini sebagai tempat bersemayamnya roh dan jiwa seseorang. Berjalan di bawah tangga, berjalan di bawah tangga dianggap sebagai pertanda buruk dan dapat membawa kesialan. Hal ini karena tangga diyakini sebagai tempat bersemayamnya roh jahat, melihat burung gaga. Melihat burung gaga dianggap sebagai pertanda buruk dan dapat membawa kematian. Hal ini karena burung gaga diyakini sebagai pembawa pesan kematian. Menyapu kaki seseorang menyapu kaki seseorang dianggap sebagai pertanda buruk dan dapat membawa kesialan bagi orang tersebut. Hal ini karena kaki diyakini sebagai bagian tubuh yang kotor dan tempat bersemayamnya roh jahat. Kepercayaan tahayul memiliki pengaruh yang besar pada kehidupan sehari-hari di Myanmar. Orang-orang seringkali membuat keputusan berdasarkan kepercayaan ini dan mereka mungkin menghindari situasi atau tindakan yang dianggap membawa kesialan. Terima kasih telah menonton!